PEMBELIAN MOTOR LISTRIK Tahun 2023 ini diprediksi menjadi tahunnya kendaraan listrik yang praktis, hemat dan ramah lingkungan. Tentu saja hal ini akan meningkatkan pembelian motor listrik secara signifikan yang makin banyak pilihan merek dan tipe motor listrik. Jika dibandingkan dengan motor bensin, harga motor listrik sekarang sudah tergolong sangat kompetitif mulai dari belasan juta rupiah sampai sekitar 30 jutaan. Ada banyak opsi motor listrik yang dapat dipilih konsumen dan diperkirakan bakal ada motor listrik terlaris di 2023. Berikut ini telah kita rangkum daftar motor listrik yang diperkirakan bakal laris di Indonesia tahun 2023. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel modem wifi dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Politron Fox Air Motor Listrik Fox Air yang dirilis politron desainnya menyerupai skutik bongsor. Kendaraan listrik yang cocok bagi Anda yang mencari solusi transportasi hemat energi dengan performa yang andal. Dengan harga yang terjangkau yakni 20,5 juta dengan subsidi 13,5 juta. Fox Air dibekali baterai 3,7 kilowatt jam bisa mencapai kecepatan maksimal 90 km per jam dengan jarak tempuh maksimal 130 km. Politron Fox Air cocok bagi mereka yang ingin tampil beda dengan gaya berkendara yang ramah lingkungan dan hemat biaya. United T1800 United T1800 hadir dengan desain bergaya urban yang keren dan futuristik. Lengkap dengan lampu depan led yang penuh gaya dan penuh performa. Dibekali motor sebesar 1800 watt baterai 60V 28A mampu melaju hingga 70 km per jam. Selain itu motor listrik ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti display full digital dan cut off energi motor yang memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman. Meskipun harganya cukup mahal yakni 30,5 juta namun setelah subsidi harganya menjadi 23,5 juta. Smooth tempur fase lift Smooth tempur fase lift didesain untuk efisiensi yang lebih optimal. Dengan tampilan futuristik, dek kaki yang luas, ban yang aerodinamis dan respon yang lebih baik pada handle. Dibanderol dengan harga 18,5 juta setelah subsidi menjadi 11,5 juta. Smooth motor listrik hadir dengan sistem bateri swap yang hanya perlu waktu 9 detik. Dengan baterai litium ion 64V dapat melaju dengan kecepatan maksimal hingga 60 km per jam dan menempuh jarak hingga 60 km. Keunggulan motor listrik ini meliputi lampu led berwarna putih dan tampilan LCD pada layar speedometer yang menambah kesan modern. Smooth Zuzu Smooth Zuzu motor listrik tampil dengan desain yang menyerupai Vespa S dan Vespa Sprint. Smart Zuzu didukung power 1500 Watt yang klaimnya bisa digunakan hingga jarak 60 km sekali pengisian baterai penuh. Adapun baterai yang digunakan berkapasitas 64V 21,5A dan dinamo listrik di 1,4 kWh. Sistem pengisian baterai menggunakan sistem swap dengan harga yang cukup terjangkau yakni 19,9 juta dan subsidi menjadi 12,9 juta. Smart Zuzu menjadi pilihan kendaraan listrik yang menarik dan ramah lingkungan. Volta 401 Volta 401 motor listrik hasil rakitan pabrikan lokal yang berbasis di Semarang, Jawa Tengah. Motor listrik dapat mencapai kecepatan maksimal hingga 55 km per jam dan jarak tempuhnya hingga 55 km. Dalam menggerakkan kendaraan ini, Volta 401 menggunakan baterai 60V 20A serta motor bertenaga 1500 Watt. Dengan spesifikasi yang secanggih ini, harga motor listrik ini sangat terjangkau yakni 16,95 juta dan subsidi menjadi 9,95 juta. Motor listrik ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon yang merugikan lingkungan. Selis Agats Selis Agats salah satu motor listrik merek lokal yang ikut meramaikan pasar di kancah motor listrik. Dibekali dengan baterai model Silet Lead Acid, SLA, 72V 20A dengan motor penggerak 2000 Watt dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Motor ini mampu menempuh jarak hingga 50 km dalam satu kali pengisian baterai. Dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar LCD dan lampu LED, fork suspension di bagian depan, serta dua coil spring di bagian belakang. Selis Agats dibanderol dengan harga subsidi menjadi Rp 18.900.000 dari harga Rp 25.900.000. Gesits G1 Gesits G1 merupakan motor listrik murni produksi dalam negeri, merupakan generasi awal hadirnya kendaraan roda dua bertenaga baterai di Indonesia. Kendaraan ini menawarkan teknologi dua baterai yang dapat menempuh jarak hingga 100 km. Pengisian baterainya sangat singkat, hanya memakan waktu 3-4 jam saja. Dalam hal kenyamanan berkendara, Gesits dilengkapi dengan tiga mode berkendara yaitu Eco, Urban dan Performa. Harga motor listrik ini cukup terjangkau dengan banderol Rp 28.97.000.000 yang kemudian disubsidi menjadi Rp 21.97.000.000. Demikianlah daftar harga motor listrik subsidi yang dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin memilih kendaraan listri. Tersedia link pembelian di deskripsi video yang dapat membantu Anda untuk memilih kendaraan listrik subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda.